Berginas Kompas TV, kembali adun untuk kandar saudara dan saat ini kita sudah bersama dengan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saediman Ahmad. Selamat pagi Pak Saediman. Selamat pagi Okta. Ya, Pak Saediman menarik bahwa hari ini rencananya ada dua pasangan yang mendaftar di Bali. Ada Wayan Koster, ada Giri Prasta, kemudian Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana. Nah, ini Wayan Koster target 70 persen, partai banyak yang mendukung bahkan sampai 8 dan kalau kita ingatkan juga Bali ini disebut-sebut kandangnya banteng juga. Apa yang bisa dicermati dari ini? Ya, saya kira kalau target besar dari Wayan Koster saya kira itu cukup realistis. Yang pertama tadi bahwa ini adalah kandangnya PDI Perjuangan. Pada pemilu yang lalu, kalau tidak salah PDI Perjuangan di sana mendapatkan suara 52 persen, turun sedikit tetapi masih sangat dominan di sana. Kemudian, Wayan Koster ini kan incumbent gitu ya, jadi dia memiliki modal sosial yang sangat besar, modal politik yang sangat besar. Ia didukung oleh PDI Perjuangan, ia adalah kader PDI Perjuangan, kemudian ia incumbent. Di mana-mana kalau incumbent itu memang relatif punya kans lebih besar, karena salah satu alasan publik untuk memilihkan adalah rekam jejak. Dan sebenarnya hanya incumbent yang bisa membuktikan rekam jejaknya kalau dari sisi itu. Kemudian yang kedua, pasangannya juga menarik ini. Siapa tadi? Giri Prasta. Prasta ini adalah mantan Bupati Badung ya, kita pernah ada studi di sana di Badung dan kita menemukan bahwa approval rating atau penerimaan publik di Badung terhadap Pak Giri Prasta ini sangat tinggi. Sehingga saya kira dua kombinasi ini antara Pak Wayan yang merupakan kader PDI Perjuangan, incumbent dengan seorang mantan kepala daerah di tingkat lokal yang sangat populer. Ini saya kira kalau targetnya 60-70 persen saya kira cukup realistis untuk saat ini. Cukup realistis, tapi apakah ini bisa jadi jaminan bahwa incumbent ini bisa megang konstituen lebih banyak dibandingkan dengan pesaingnya? Ya tentu saja tidak harus begitu ya, polanya adalah jika incumbent itu mendapatkan approval rating yang baik dari konstituen, dari pemilih, maka biasanya mereka akan lebih mudah untuk kembali terpilih gitu ya. Nah kita harus lihat dulu apakah approval rating Pak Iwayan Koster ini cukup tinggi, nah sejauh ini kalau kita lihat dari isu-isu misalnya ya tidak ada isu yang relatif berat untuk Pak Iwayan Koster. Dulu ada sebenarnya waktu beliau bersama dengan Pak Ganjar Pranowo menolak kedatangan Piala Dunia umur berapa umur 20 tahun ketika itu, itu menjadi isu. Tetapi kan Pak Iwayan Koster segera mengkonfirmasi itu meminta maaf bahwa ini adalah ya sesuai dengan ideologi partai untuk menolak penjajahan di atas dunia begitu ya. Ya saya kira, tetapi itu bukan isu yang terlalu besar yang terkait dengan kinerja, saya tidak pernah mendengar ada isu yang sangat besar ya yang kemudian bisa menurunkan tingkat penerimaan publik di Bali terhadap Iwayan Koster. Menarik juga Pak Saidiman soal di Bali ini kayaknya Kim Plus juga beda arah dukungan nih soal pilkada ini gimana mencermatinya? Ya memang Kim atau Kim Plus memang ada semacam kesepakatan di tingkat elit di pusat ya untuk sedapat mungkin linear sampai ke bawah. Tetapi setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian membuka peluang bagi partai-partai politik mengajukan calon-calonnya tidak harus 20% kursi di DPRD tetapi bisa bervariasi ya bisa 7,5 bisa 10% yang artinya membuka kesempatan buat partai-partai politik mengajukan kader terbaiknya. Nah ini saya kira yang kemudian mengubah konstelasi politik kita tidak harus linear walaupun ada kebijakan di tingkat pusat saya kira komunikasi awal di kalangan partai-partai Kim juga Kim Plus tentu mereka ingin bersepakat ya sampai linear sampai ke bawah tetapi kan ada fakta politik ada fenomena politik di tingkat lokal yang sangat dinamis apalagi tadi MK mengeluarkan keputusan itu dan kemudian membuka semua hampir semua partai untuk kemudian bisa mengajukan calonnya masing-masing atau kadernya masing-masing. Saya kira itu yang menyebabkan apa linearitas kesepakatan tingkat elit pusat di Kim Plus dengan kondisi di lapangan itu berbeda. Jangankan Bali ya di sekitar Jakarta ini saja berbeda. Di Jakarta sekalipun yang awalnya PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon jadi bisa misalnya di Banten juga terjadi perbedaan di sana. Ada dua partai utama di koalisi Kim itu kan di koalisi Indonesia Maju itu kan ada Gerinda dan partai Golkar itu berhadapan-hadapan sekarang di Banten. Dan saya kira di tempat-tempat lain juga. Artinya bisa dikatakan hitung-hitungan politiknya justru lebih rumit di daerah ya Pak? Ya bisa jadi mungkin bukan lebih rumit tapi berbeda konteksnya gitu ya. Berbeda konteksnya karena kan masing-masing daerah itu ya punya dinamikanya sendiri-sendiri. Ada hitung-hitungannya sendiri-sendiri yang kadang-kadang kebijakan di tingkat pusat tidak bisa dipaksakan ke sana. Kalau dipaksakan itu bisa bermasalah. Di Banten misalnya itu contoh yang paling menarik. Kim ada kesepakatan untuk sampai ke bawah tapi Golkar di sana kan punya tokoh yang sangat populer. Dan kalau tidak didukung oleh Golkar dia sangat potensial untuk kemudian didukung oleh partai lain seperti BDI Perjuangan. Dan itu kalau misalnya tokoh seperti Ayrin didukung oleh BDI Perjuangan saya kira itu kerugian besar untuk partai seperti Golkar ya. Yang di sana adalah basisnya Golkar. Dan itu juga berlaku di daerah-daerah lain. Pak Sayiniman menarik bahwa di Bali ini dua cawagupnya ini pernah menjabat sebagai bupati. Nah apakah ini menjadi apa ya keuntungan secara elektoral juga kah untuk kedua pasangan ini seberapa apa ya besar kansnya ketika pasangan ini salah satunya pernah menjadi bupati. Misalnya di suatu daerah untuk bisa tentunya mengamankan suara di wilayah tersebut. Iya betul sekali. Itu tadi saya katakan di awal tadi bahwa salah satu pertimbangan publik pertimbangan utama malah itu adalah soal rekam jejak. Jadi mereka di publik ini pada dasarnya kan tidak mau coba-coba gitu ya. Mereka ingin memilih seseorang atau calon yang sudah punya rekam jejak pernah terbukti bekerja dengan baik. Nah itu yang akan menentukan nanti seberapa besar publik di wilayah tertentu yang pernah dipimpinnya itu mengapresiasi kinerjanya. Kalau ia punya kinerja yang baik tentu wilayah itu agak sulit direbut oleh pihak lain yang dari luar gitu karena publik benar-benar merasakan di sana. Jadi faktor kepala daerah bupati misalnya mantan bupati untuk menjadi gubernur itu sekarang sangat besar. Juga sebetulnya mantan gubernur menjadi presiden juga demikian. Jadi ini lagi-lagi soal rekam jejak. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan punya pengaruh saya kira iya. Kalau kita harus lihat lagi nanti apakah di situ mantan bupatinya ini berkinerja baik menurut publik atau tidak. Kalau berkinerja baik menurut saya itu akan sangat signifikan mempengaruhi pilihan. Pola pemilih di Bali itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Apakah yang memang mereka mengandalkan top of mind sosoknya atau justru partainya? Secara umum pemilih kita itu pemilih yang lebih melihat figur. Jadi kalau kita tanya kepada publik apakah ada partai politik yang Anda merasa dekat dengannya. Ini disebut sebagai party ID. Itu jumlahnya di bawah 20%. Jadi sangat sedikit sebenarnya. Jadi di mana-mana figur itu yang utama. Tetapi bukan berarti partai politik itu tidak penting. Tentu saja penting karena partai politik ini kan punya struktur organisasi yang sampai ke bawah gitu mengakar. Ini kalau secara efektif digerakkan ya itu bisa menjadi mesin politik untuk menyampaikan pesan kepada publik itu. Tetapi yang utama itu sebetulnya adalah figur. Kalau ketemu antara partai yang kuat dan figur yang memang disupport oleh publik ini akan sangat dahsyat pengaruhnya. Oke, Wayan Koster, Giri Prasta mengantongi dukungan dari PDIP. Kita juga tahu tadi bahwa PDIP suaranya cukup besar di Bali bahkan sampai bisa optimis 70%. Nah apakah untuk pesaingnya atau lawannya ini Made Mulyawan Putu Agus ini justru harus menyalakan mesin politik lebih kencang lagi? Atau seperti apa nih Pak? Amunisi yang harus disiapkan? Iya untuk seorang penantang tentu walaupun apa namanya ya kalau menghadapi incumbent yang populer tentu tidak mudah. Tetapi bukan berarti itu tidak mungkin. Karena tadi selain faktor rekam jejak, faktor kedua yang dipertimbangkan publik adalah platform kebijakan. Walaupun lawannya memiliki rekam jejak yang baik tapi kalau ia datang dengan platform kebijakan yang baik juga, yang lebih baik misalnya saya kira bisa saja berubah. Apalagi misalnya kalau ada isu-isu, saya belum tahu isunya apa yang secara spesifik yang bisa diangkat di Bali yang bisa menurunkan popularitas incumbent. Tetapi kalau ada isu semacam itu itu bisa digunakan oleh penantang untuk kemudian mendapatkan simpati. Kemudian yang kedua walaupun IWN Koster ini didukung oleh partai politik yang sangat besar tadi, bahkan didukung oleh partai-partai non-parlemen berapa tadi delapan atau berapa banyak begitu ya. Tetapi kan tadi bahwa parti ID kita sebenarnya rendah. Walaupun PDI perjuangan di sana menang tetapi kedekatan publik dengan si partai sebetulnya rendah. Yang paling utama adalah tokoh. Nah karena itu disitu juga ada peluang mengaktifkan mesin politik dengan mengandalkan ketokohan. Satu yang bisa dilakukan oleh penantang adalah mencari celah. Apakah ada isu yang terkait dengan IWN Koster, incumbent. Atau yang kedua datang dengan tawaran program kebijakan yang menarik gitu ya. Menarik misalnya untuk kalangan anak muda, untuk kalangan perempuan misalnya. Dan seterusnya itu kan pemilih perempuan kan juga sangat besar, sekitar lima puluhan persen. Anak muda secara nasional kan sekitar 60-65 persen, 45 tahun ke bawah. Jadi ini juga peluang buat para penantang atau tokoh yang mungkin belum diunggulkan untuk kemudian bisa maju. Artinya partainya pun berpengaruh tapi lagi-lagi tokoh ketokohan atau sosoknya itu juga berpengaruh.